Intro Halo guys, Assalamualaikum Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari drama lawas Full House yang dibintangi oleh Song Hekyo dan Drain dan langsung saja ke alur ceritanya Li Yongjai adalah aktor muda terkenal yang nyaris setiap langkahnya selalu dibayangi oleh kilatan lampu blist wartawan Sementara itu, Han Ji Eun adalah gadis yatim piatu bekerja sebagai penulis novel internet dan tinggal di rumah bernama Full House yang selalu berantakan Pertemuan keduanya dimulai ketika Ji Eun mendapat dorongan dari kedua sahabat dekatnya Don Wook dan Hye Jin yang memerlukan uang dalam jumlah banyak karena si pihak wanita sedang hamil untuk pergi berlibur ke RRC dengan tiket gratis Sempat curiga, gadis itu akhirnya menyerah dan berangkat Di pesawat, dia duduk bersebelahan dengan Yongjai Sempat kaget melihat aktor tersebut Kesan pertama Han Ji Eun langsung berubah saat melihat kesombongan Yongjai Belakangan, hubungan mereka langsung memburuk setelah Ji Eun muntah tepat di baju Yongjai Bisa dibayangkan betapa sebarnya Yongjai yang terpaksa harus menunggu Ji Eun yang sakit sepanjang penerbangan Saat sadar dan tiba di RRC Ji Eun berusaha mengembalikan baju tersebut Yongjai namun ia tidak dapat mendekati pria itu yang mendapat kawalan ketat Gelagat buruk mulai terlihat ketika hotel tempatnya menginap ternyata tidak ada kamar dengan namanya Beruntung Ji Eun diselamatkan oleh pria perlintih bernama Yong Min Hyuk Yang ironisna sempat digodai gadis itu Yang mengira Min Hyuk adalah turis yang tidak bisa berbahasa Korea Keduanya berpapasan kembali di lift Min Hyuk ternyata memiliki hubungan erat dengan Yongjai Yang berada di RRC dalam keperluan wawancara dengan media setempat Dengan uang yang semakin menipis dan dua sahabatnya tidak bisa dihubungi Tidak ada pilihan lagi bagi Han Ji Eun selain meminta pinjaman kepada Yongjai Aktor muda itu sempat menolak Namun berubah sikap begitu mendengar Han Ji Eun mengaku memiliki hubungan spesial di masa lalu dengan Min Hyuk Yang tentu saja berbohong Rupanya diem-diam Yongjai mencintai sahabat masa kecilnya Sekaligus penata gaya Kang Hye Won Namun gadis itu ternyata lebih menyukai Min Hyuk Waktu tiba di Korea Ji Eun baru sadar kalau kepergian di RRC adalah bagian dari rencana dua sahabatnya Untuk menjual rumah peninggalan almarhum kedua orang tuanya Selain barang-barangnya ludes mereka juga sukses menghilangkan diri Saat sedang meratapi nasib Ji Eun mendapat telepon dari Yongjai Yang mengajaknya makan malam bersama Di restoran gadis itu dipertemukan dengan Hai Won dan Min Hyuk Yang kebetulan juga berada di Korea Maksud hati buat saingan memperbuatkan hati Hai Won Tidak enak Yongjai mulai heran melihat Min Hyuk seolah tidak mengenal Han Ji Eun Obrolan keduanya belakangan baru menyadarkan pria itu kalau dirinya telah ditipu Ternyata Ji Eun hanya mengenal Min Hyuk secara sekilas Saat tinggal berdua Yongjai berusaha menumpahkan kereselannya kepada gadis itu Namun malah mendapat tantangan tidak hanya itu Ji Eun juga menyundul hidung Yongjai hingga pria itu berteriak kesakitan Nasib kembali mempertemukan keduanya ketika Ji Eun harus keluar dari rumahnya dengan terpaksa Awalnya gadis itu berniat melaporkan dua teman yang menipunya Namun dibatalkan karena sebuah kejadian di kantor polisi Satu-satunya pilihan adalah meyakinkan si pemilik rumah baru Namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan Karena orang itu adalah Yongjai yang membencinya Ketika ngobrol dengan Yongjai Ji Eun berusaha kekeras mungkin untuk membuat pria itu menaruh belas kasihan Namun yang terjadi malah sebaliknya Koper dan tas gadis itu dilempar keluar Dasar keras kepala Ji Eun memutuskan untuk bermalam di depan rumah Ji Eun dibandukan dengan setengah paksa Gadis itu dengan wajah lesu beringsut pergi Belakangan saat bertemu kembali Yongjai terkejut saat merasakan tubuh gadis itu panas Dengan cepat Ji Eun dibobong ke dalam rumah dan dirawat dengan telaten Hatinya semakin tergerak saat membaca diari Ji Eun Seorang Yongjai mampu merasakan kesepian gadis malang itu Paginya Yongjai mengira Ji Eun masih sakit dan meninggalkan gadis itu sendirian di rumah Namun gadis itu ternyata sudah sembuh dan menghabiskan makanan yang di rumah Saat kembali Yongjai cuma bisa melongo melihat makanan di dalam kulkasnya sudah tidak lagi berada dalam kondisi utuh Langsung bisa ketebak kalau Ji Eun telah sembuh Dengan kasar ia membangunkan gadis itu yang pura-pura tertidur Merasa kasihan dengan caranya sendiri Yongjai berniat mengusir Ji Eun dengan halus Namun sikap itu malah bikin Ji Eun marah Karena Yongjai dengan angkunya memberi gadis itu ampul berisi uang Amplau tersebut langsung dibanting Kemudian ia melangkah pergi dengan perasaan dongkol Kepekergian gadis itu membuat Yongjai berfikir lagi Ia memutuskan untuk menyusul Ji Eun dan memperbolehkannya tinggal di Full House dengan syarat bekerja sebagai pembantu Meski dengan berat hati mengingat ia tidak pernah hidup telaten Ji Eun menyanggupi permintaan tersebut Ketika bertemu dengan Hai Won Yongjai terkejut mendengar niat gadis itu berangkat ke New York menyusul Minyuk Dan mungkin tidak akan kembali lagi ke Korea Pria itu langsung berniat untuk melamar gadis yang telah lama dicintainya tersebut Yongjai berusaha mempersiapkan diri sejak awal namun dasar sial Saat berusaha menghafalkan Kalimat yang hendak diucapkan ia malah kepergokcian Mempersiapkan makan malam romantis Yongjai harus kecewa ketika Han Ji Won mendandak berniat pergi Hanya karena mendapat telpon dari Minyuk Dengan marah-marah pria itu membeberkan fakta bahwa Minyuk tidak pernah menyukai Hai Won Namun gadis itu dengan tenang mengatakan bahwa dirinya akan berusaha supaya cinta tersebut Tidak bertepuk sebelah tangan Keesokan harinya ketika membereskan rumah Ji Eun menemukan undangan pesta dan merengek untuk diajak Meski Yongjai menolak dengan caranya sendiri gadis itu berhasil masuk Di sana ia bertemu dan mengobrol akrab dengan Minyuk Saat itu Hai Won berniat untuk memutarakan perasaannya sebenarnya kepada pria itu Segera setelah Yongjai pergi Gadis itu menyampaikan rasa sukanya kepada Minyuk Namun ditolak dengan alasan tidak ingin Yongjai sakit hati Kesal dengan jawaban itu Hai Won secara terang-terangan minta Yongjai untuk mengutarakan rasa sukanya Merasa gengsi, Yongjai malah menyatakan rasa sukanya kepada Han Ji Eun Dengan mencium gadis itu terang-terangan di depan umum Kejadian ini langsung menjadi santapan pers yang kebetulan hadir Sementara Min Hyuk dan Hai Won hanya bisa melonggok Selamat malam